Anda kembali di ragam perkara siang Pembersa, polisi mengungkap penipuan jual mobil online yang dilaporkan oleh seorang korban. Dalam aksinya, pelaku menggunakan akun media sosial Facebook Fiktif untuk melancarkan aksinya. Pores Metro Jakarta Selatan berhasil mengungkap penipuan jual mobil online berkat laporan korbannya. Pelaku yang diketahui berinisial DSP menggunakan akun media sosial Facebook Fiktif untuk melancarkan aksinya. Tersangka bahkan memasang harga murah untuk mobil-mobil yang dijualnya. Selain menjual mobil dengan harga murah, tersangka juga memanfaatkan aplikasi Fake GPS dan juga foto profil orang. Hasil keuntungan dari penipuan tersebut ditransfer ke rekening bank pacar tersangka. Pihak bank pun telah memblokir dua rekening bank milik tersangka dan pacarnya. Setelah mendapatkan foto berikut surat-surat kelengkapan kendaraannya, pelaku kemudian mempostingnya di akun Facebook yang merupakan akun fiktif. Akun Facebook ini didapatkan dari temannya, yang mana teman pelaku itu juga membeli akun Facebook tersebut seharga Rp10.000. Atas perbuatannya, polisi mencerah tersangka dengan Undang-Undang ITE dan Pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun pidana penjara. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan.